Hai guys, selamat datang di vlog The first vlog in 2023 Aku udah lama banget gak nge-vlog Jadi kalian station terus sama Yang akan aku lakukan di Hilton Hai guys, so Aku mau shopping haul dulu Jadi aku baru banget belanja di H&M dan Zara Dan aku mau nge-share ke kalian What I bought di Zara dan H&M Nah, yang pertama mungkin dari Zara dulu kali ya Tadaaa First Aku beli kayak outer gitu Outernya itu, dia kayak ada Kayak ada pinta di depan gitu Cuk, warnanya tuh kayak broken white gitu Super pergemas, ini aku pake size-nya S Nah, next aku beli kayak midi skirt gitu Denim, light wash, high waist Pas banget di badan aku yang petit ini Aku suka banget fitnya Dia super duper gemes juga Simple, ada slit di bagian depannya And you're done gitu loh Gak banyak neko-neko Apalah-apalah itu Dan aku itu belinya ini di harga Rp400.000 Kalo yang tadi tuh Rp500.000 Outernya, kalo ini Rp400.000 Dari Rp600.000, Rp50.000 Ya, jadi super duper gemes banget And on to the next item Aku beli celana kargo Akhirnya aku mendapatkan celana kargo Susah banget nyari celana kargo untuk aku yang petit Ini aja tuh sebenernya masih kayak kepanjangan Cuma kayaknya I don't mind tinggal dilipet aja Ini tuh celana kargo warna army, warna olive green gitu Ada dua kantong di bagian kiri dan kanannya High waist, straight dan pas banget di badan aku gitu loh Fitnya tuh oke gitu, straightnya di aku Nextnya aku beli ini di H&M Ini yang lagi aku pake sekarang adalah tank topnya gitu Kayak RIP tank dari H&M Ini jangan salah Fox sama celana piyama aku Ya, ini dia kayak normal aja Warnanya krim gitu Super duper cute Aku belinya tuh di H&M Zalora Harganya tuh cuma Rp 80.000 kayak lagi banyak diskon banget somehow Di H&M yang ada di Zalora Terus abis itu aku beli another cardigan Kayaknya aku punya obsesi sama cardigan ya guys Ya, ini tuh tapi ini warna hitam Dia jauh lebih light dibanding outer yang tadi Zara Dia tuh lebih kayak tipis bahannya Cuma dia tuh udah masuknya si wall ya Kalau ini tuh kayak ya udah simple cardi aja Dan aku belinya tuh cuma Rp 200.000 Dari harga normalnya itu Rp 450.000 gitu loh Dan kalian harus cek deh Karena di Zalora H&M-nya tuh diskonnya tuh gede-gedean Dan barangnya somehow tuh lebih bagus daripada di mall-mall gitu loh Makanya aku kayak langsung keracuni untuk membeli barang-barang di H&M yang ada di Zalora Biasanya aku tuh gak terlalu tertarik sama Zalora Gak terlalu tertarik sama H&M gitu loh Nih, ya ini tuh kayak ya udah hanya normal cardi aja Warna hitam Terus buttonnya tuh kayak leopard gini And done Terakhir aku membeli oversized shirt Dari H&M warna putih Karena ini basic banget Dan aku tuh somehow gak punya kemeja putih yang oversize gini Jadi kayak menurut aku it's a must untuk kita punya Dan itu di harga Rp 250.000 dari harga Rp 500.000 gitu Jadi pokoknya diskon H&M di Zalora tuh hampir 50% semua Makanya aku kalap banget belanjanya Ini super duper cantik banget Bahannya juga bahan cotton yang sama aku cari gitu bahannya ya Aku soalnya punyanya tuh kemeja putih Yang bahannya itu tuh kayak lemes gitu loh Bahan-bahan kayak model bahan-bahan rayon Dan sedangkan aku tuh gak punya yang model bahannya tuh cotton gini Jadi menurut aku ini sangat amat steel deal banget Di harga Rp 250.000 aku udah bisa dapetin shirt yang high quality dari H&M ini gitu Gitu Hai guys So today is Saturday Dan aku mau ke Asta Mau gak bantuin temen aku kerja gitu Jadi ya ikutin aku terus bersama bapak asupir Anyhow say hi bapak Good vlog Yes I love the makeup today Flawless Padahal ada jerwi disini Oke jadi sekarang kita udah di Anta Dan Aku abis membantu temen aku ini Selek Nah Setau aku abis dari Eh Gue banyak banget Sorry Oke gini Sekarang lapernya kita makannya Senyum aja Makanya senyum ya Boleh gak tanda ini Boleh Mau ada mobil bed Ini kan korea lu Mau ada mobil bed Iya Betul bed Maksudnya ada Udah Kata produsernya udah Jadi kita lanjut aja makan yuk Ya Yeay Ke grup nih akhirnya Baik All the way Udah Yeah Yeah Heay I'm not Ini kan apa ya? Tiba-tiba ada di belakang dapur gini Yang digangguin mas-masnya nih Bisa sih jadi Biografi gue Ya tenkela harus gajak gue deh Pisa raksana kalo foto-foto Enak gak? Aku bilang tadi Bingung Kenapa? Itu belum bisa aduk Kayaknya besok-besok gue udah gunanya deh Al kalo jalan sama kalian berdua Gue bisa nge-vlogin Moro coba Kain tapi enak kok Ini udah ngadis ya? Aduh Aduh Jadi awalnya tapi harus beli satu Ya kalo raksanya Mbaknya gue menjualin Oh ini Bisa copyright Mas-mas-masnya Wah Oh dia masih beli Icos Terus sejak kapan dia pake Icos Tuh Tuh Lik Sama Hanya apa? Icos Mas sejak kapan lo pake Icos? Ya ini kalo pake Icos Kayak album Oh depannya Oh depannya Kita mau tes Ih bagus al demiawapun Ini gak ada tempat dulu lah Ya gak apa-apa Di pojok situnya gak sih? Tapi demiawapun bagus banget Beli ya guys Ini harus masuk vlog alia S23 Pewa ya Nanti udah kayak bilang deh Shot with S23 Tapi iya Semua bagus banget Oh beneran Beneran bagus banget Warnanya bagus banget Maka kita review kopinya ya Ya udah oke Ini namanya Blium Coffee Menunya? Menunya itu yang java lantai Dia tuh kayak pake gula arena gitu Tapi kayak rasanya Kopi Kayak kalo kalian suka kopi kayaknya suka dia Tapi pahit yang gak terlalu pahit gitu Pokoknya rasanya tuh kayak Dia tuh kopi banget Tapi karena gula arena itu jadi kayak balance Jadi kayak kalo untuk Kalian-kalian yang gak gitu suka kopi Ini sih cocok Try, try go try Visa S3 Abang Halo Beliau Kaan Abang ________山 Abang Ya Coba ya Ya gue cuman benulis tahun ini Kalo gue kembali Berapa waktu Nah ini abis itu kita tancapin Ini kan foto sedikit Ini I feel like I don't belong Ini apa? Love me Insecurity Ini ricape Ini banyak banget Bayar kuliah pake orang sendiri Amin Terima kasih Terima kasih Bisa Ngewarnain Si Ininya gitu loh Kerja 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 Yang 2024 kaya